Intro Again kita harus belajar sama Oza nih kayak gaya pacaran dia Dia kan baru jadi dia Nah oke Gue penasaran nih orang pacaran sama Gen Z tuh Yes Sekarang gimana sih gitu Apa namanya bapak-bapak di kantor gue kok pada deketin sekretaris gak dapet-dapet Iya Gue kan kasih tau gini loh pacarannya pak yang bener Maksudnya lagi rekrutmen sekretaris Dia lagi jadi sekretaris Iya kan gadget kan Bener 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 Di episode aksis kemarin kan kita baru belajar kayak kelakuannya kan Sifat Sifatnya Ini sekarang lebih mengerucut lagi Kita udah paham orangnya kita paham gimana cara berpacaran sama Gen Z ini Walaupun sebenernya udah banyak yang mengeluhkan Z Udah banyak yang mengeluhkan Karena ini kok hubungan Oza mulut di eksplos Emang gue juga mengeluhkan nih Tiga episode lagi gue pindah sekretaris Emang ada bagian horornya? Hubungan lo Oh gak ada 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 memang hal yang baru kan Baru Sekarang kayaknya gue bisa bilang kayak Ya generasi terbaik ya Gen Z Sorry ya gue semua video tiktok gue tersalah Gak ada Gen Z Jadi kalo di kan kacau Z Magan itu taro di FVF coy Namanya orang kan belajar Iya sih Ada kan Orang belajar dari kesalahan lah ya Iya Ada yang dari hal-hal baik juga Bener-bener Lo terlalu ini nih Apa namanya Jadi kekeluargaan banget gitu Sama Gen Z tuh jadi deket Lebih adem Lebih adem Tapi lo terbayang gak Kalo sebenernya Cewek lo tuh bakal Dari Gen Z Bakal dari Gen Z Gue juga Agak gak kebayang sih Tapi yang Kayak abis gue jadi nama Gen Z gitu Kayak Gue dengerin dia kayak Oh enak juga ternyata gitu Ya emang enak Kita feren banget Gue dengerin Apa aneh Gue dengerin lagi sekarang Bener-bener Tapi nice dream Gen Z Nice dream menur gue Dan dia memang Ya berbeda aja sih Dengan milenial Banyak lah perbedaan-perbedaan Dari cara mereka memandang Relationship lah Yang tadinya sebelum mungkin Dia pacaran Dia belum ngerti point of view Dari Gen Z kan Betul Tapi enak kan ngobrol sama Gen Z kan Maksudnya bisa sampe malam Karena ya ngopi mulu dari pagi Iya Iya Itu enak banget Bisa kapan aja ditelepon Siap ready Kalo millennial jam 10 udah ngantuk Bener Males banget Pernyata di kantor gue Satpamnya Gen Z semua tuh Kayak ready terus Satpam Gen Z Satpam Gen Z tuh gimana ya Satpam Gen Z kayak gimana Ya umurnya baru Umurnya 2000 gitu kan perlu Kan Regenerasi Satpam kan perlu Oh ada Iya sih Iya kan Iya sih Iya 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 Lu sampe survei ke Satpam ya Survei gue sebenernya Dia bagus Gak ada malingnya Iya 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 Gak Pacaran Gen Z tuh beda gak sama millennial Maksudnya kayak Beda beda Destinasinya gitu Mungkin Iya sama sih ya Makan Nonton Kidzania Tidak Kidzania itu Gen Alpha Masih alpha Pedo Pedo Itu Iya ia Tapi gue kan Ya walaupun gue mungkin Belum juga ya Tapi kan CAN些 yang nemuin Kayak Museum date Gitu gitu kan Ah iya 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 Road trip Road trip Dari luar kota Gitu Iya kan Tapi kan lawan dari lubang buah ya Baran Nah itu kan museum date Itungannya Itu museum date Sejarah banget Alaknya sejarah banget Kita gak tau Kona VGNZ Iya Dia kan lebih Lebih apa namanya Mengapresiasi Lebih mengapresiasi sejarah Tapi Lu gue liat ini Sempet main Apa yang namanya Yang apa Ini yang gini Dart Ngedart kan Ngedart Kacau 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 Luda orang lain Ngedart Kacau Sayang Ngedit loh Ngapain bawa target Kok dilanjutin Kok dilanjutin Kayaknya dart Permainan Millennial dan Boomer Dart Bilyard Basket-basketan tuh Boomer ya Boomer Genget tuh Kedingdong main Tekken gitu Gak ada ya Dingdong main Tekken Gak Tekken aja udah gak diliat Genget tuh ngapain Rollerblade Ice skating lumayan Ice skating lumayan Jadi kita sebelum lebih lanjut Ngomongin Gaya pacaran Genget Kayaknya lebih sehat ya Spesifik nih Sebenernya Spesifik lah Spesifik Gaya pacaran Genget yang sehat nih Kita buka dulu nih podcast Balik lagi di Sumbu Penek Barengku Marksu Dan gue Oza Kita di episode Yang paling kita cintai Karena kita berang aksis Sekali Yes Sorry nih Boleh tunjuk Tato aksis gue disini gak? Jangan Jangan Ntar New Beauty takut ya Oh iya Takut di blok Gimana Z Jadi menurut lu Gaya pacaran Genget kan Lu sekarang pacaran sama Genget gitu Menurut lu lebih sehat Dibanding mantan-mantan lu yang kemarin Kalau kemarin kayak kanker gitu kan Gak kesehatannya Gak kesehatan Kacau Kacau nih orang Kalau itu Zodiaknya Cancer Iya Zodiaknya cancer Iya Penyakitnya tumor Nah tapi Bikin lagi Bedanya gak ganas doang Mobilnya timor Maksud gue mobilnya timor Mobil boomer tuh Nah gue ngerasanya lebih Lebih Nyaman ya Selain karena gue Pake baju warna aksis Tuh kan nyaman juga Oh nyaman Lagi pula kalau di pelangi ya Gak ada warna aksis Gak jadi pelanginya Maka gak ada Emang pelangi harus ada aksis Iya Playlist tuh tadi ungu gak kesini? Pasti Demi waktu gue tadi Lagi kesini Iya Gak ada warnanya Iya Gue suka Gue suka yang deep-deep Kalau dengan lagu Oh di purple Deep purple Deep purple Gimana pacaran? Positifnya deh Positifnya Gue yang gue rasakan Ini mungkin gak hanya di gue ya Mungkin orang yang Banyak temen gue yang sama genzet juga Atau Kapel-kapel yang Genzet juga Kita tuh bisa kayak Publishnya tuh bukan cuman Foto-foto di feed atau story Tapi bisa Bisa bikin konten sama Pacar gitu kan Bikin konten Itu positif? Itu menurut gue positif Kan kayak misalnya Di tiktok banyak yang Dapet endorse segala macem Dari Dari konten yang kapan Tapi kalau itu Itu gak usah genzet Raul Lemos Chris Dayanti Juga bikin konten baru Kalau itu Raul Lemos Gak perlu bikin konten Juga udah Viet Terus Dayanti ceweknya Iya Tiga diva dia Iya Direktur tiktok replay juga Naik kan karena konten kapel Awalnya Oh iya sih Siapa namanya? Ibnu Ibnu ya kan Dari konten kapel Awalnya dia Itu hal positif Menurut gue Berarti lu sekarang Udah bisa pura-pura kaget di mobil Nah Bagus 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 Terus siap bikin konten yang di mobil Kayak Ini parfum siapa? Kaku kamu Gitu Kalau udah pake Star Amonic disini Gak apa-apa Udah pake mic Udah pake mic gitu Dan maksud gue gini loh Kayak Publishnya tuh Jelas gitu Jadi Genze tuh gak Kan kalo millennial kayaknya Cenderung ngumpet-ngumpet banget Iya setengah-setengah ya Iya di akun Kayak set-set Diem Single 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 Toto nikah Memolen gitu kan Millenial Iya Maksudnya mau cowok manapun Iya Lu buka IG temen lu yang millennial Yang cewek-cewek pasti gue nyamin Gak ada pacarnya di Iya sih Di feed gitu Dia mau tiba-tiba langsung Foto perniaga aja gitu Iya lagi Sedangkan kapel-kapel TikTok kayak Banyak juga yang Dapet endorsean Kayak apalah Kayak cering gratis lah Oh iya Dan nikah mereka lebih murah kan Mempermudah keluarga juga Ujung-ujungnya Iya tapi beneran sih Itu gue ngerasain banget Karena jam Apa Gue sama bini gue nih sekarang Waktu pacar sama gue Itu foto gue Kayaknya hampir gak ada deh Di feed sedia Di feed sedia Tapi video Enggak Reels Di reels serenya Enggak dong Maksudnya sampe gitu Jadi fotonya gak ada Foto gak ada Sekarang gue udah nikah Iya Foto gue juga tetep gak ada Adanya anak gue Tetep gak ada Iya Kan jadi kayak single mother Takut orang mikirnya Iya 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 Jadi kemana-mana kan Iya 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 Nah kalo Gen Z Malah mereka kayak Merasa bersalah Kalo gak Kalo gak publish Kalo gak publish Iya 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 Kenapa gue ngomong Ngakuin pacar gue ya Berarti gitu Dan lu baru-baru ini Juga baru publish kan Dan langsung FGP dimana-mana tuh Langsung shooting Di pinggir kolam MLI Kebetulan Oh iya bener Tapi ada yang belum Di publish sama dia Apaan? Di Facebook Iya In relationship mode gitu Udah gak sih gak ngecer Pasar boomer sih Kebetulan Malah kalo orang Masih main Facebook sekarang Kayak gitu Karena red flag deh Red flag ya Red flag Walaupun jual-jual Barang gitu Kalo itu masih gak apa-apa Karena penghasilan kan Penghasilan Tapi dari konten TikTok tadi Kayak konten kapal Banyak ya penghasilannya Jadi banyak ya Dari situ loh Kayak AB Chia Kalo di TikTok Oh iya itu AB Chia Bener-bener Iya kan Mungkin endorseannya Lebih banyak di AB Chia Dimana yang AB doang Atau Chia doang Karena FVP memang Emang lebih gede Si Ibnu juga Itu kan tiba-tiba Dibeliin mercy gitu Sama isinya Gitu-gitu kan Lu siap Dan itu real Itu gak settingan itu Real ya Itu real Berarti lu udah siap Lu siap Kayak surprise-in Cewek gue Beliin ini-ini Tapi kan Itu udah diambil Ibnu lah Yang gitu-gitu Gue ngambil yang belum Diambil Ibnu Apa tuh Punya prasin cewek lain Itu Itu Maksudnya Konten yang lain lah Konten yang lain Oh baru-baru Apa bulan Nunggu seprasin cewek Tapi bener-bener Banyak brand juga Masuk gara-gara gitu Banyak Dan kan Konten-konten couple Kayak Banyak lah Dan gampang Untuk dimasukin Jujur Udah kepikiran belum buat Konten Couple Udah upload kemarin Satu Itu yang publish pertama kan Enggak Udah ada Yang publish-nya seminar Oh iya Bener-bener Tapi kapalnya yang di atas Sampai yang nyelum Kapal Kacau Harus keluar sih Harus keluar Bener-bener Tapi lo Kalo misalkan kayak gitu Lo udah ketakutan gak sih Bukannya kayak Lo karena update terus Kalo misalkan gak update Nanti digira putus Kayak gitu-gitu kan Iya sih Jadi kayak Ini gue mau deketin Dia udah putus sebelumnya gitu Jadi gak tau kan Dia gak update-nya hari ini gitu kan Jadi kepikiran Netizen takut Kepikiran Pas udah gak update Kayak Bang lo gak update-update Putus Takutnya gitu kan Banyak yang nganya kan Gitu-gitu kan Iya sih Tapi kan Biasanya kan kalo putus itu Bukan gak update lagi Putus itu kalo Semua kontennya Lu RK Itu baru putus Dan mungkin ada momen Display picture-nya hitam doang Iya Banyak Penuh kasih itu gak sih Update story Terus ada Bunga layu Itu Opsional Opsional Tapi itu bakal kayak Berita-berita meninggal ya Yang ada bunga mawar layu itu kan Kalau misalkan pacarnya meninggal Gak-gak-gak Putus gak Iya-iya-iya Iya kan Dan kayak Kalaupun dikira putus nih Iya Ya emang kenapa Gue dikira yang lain aja sering gitu Yang lebih parah kan Jadi gak ada masalah Kalau masalah dikira putus Iya kan Dikira patas baru masalah kan Gua gendut berarti Iya Bisa Untung gue udah daftar gym nih sekarang nih Iya-iya Tapi kan kalo misalkan kontennya jadi viral tuh Nanti kan jadi kayak Lu jadi konsumsi publik Terus jadi Lu gak kecampur antara Lu kerja sama quality time-nya tuh Gimana Beb ini kita pacarnya apa kerja nih Mesti Mesti Ini kalo ada duitnya Eh kalo gak ada duitnya Aku gak mau Bisa ngataan sama kamu Jadi repot Repotnya gak sih Ngapain kaget gak ada arti di mobil Iya kan Pas udah ngasih kotak cincin ini Pas buka dikira cincin kan Sarah Monek yang kecil Konten lagi konten lagi Itu lucu sih Tapi sumpah ya Gue juga awalnya gue pikir Ah kayaknya gak ada deh Kayak gitu-gitu Tapi ini gue baru buat ngalamin kayak Ini tadi siang nih Bener-bener nih Ini sebenernya private banget nih Tapi buat aksis Iya pasti Buat aksis kan Gue tadi udah Dia tadi ke kantornya Melly nih Cewek gue Terus kayak Gue dibilang kan Ntar kita ngonten ya satu gitu Terus pas dia nyampe Dia bilang kayak Aduh kayaknya Hari ini males deh Gak mood Gak mood gitu Terus bilang Enggak kita harus ngonten Udah ada skripnya Aku udah bikin Blah-blah-blah Aduh capek Udah gak apa-apa Satu aja Akhirnya dia Mau ngonten Nah pas dia ngonten Gue ngeliat dia kayak Apakah ini yang dirasakan Oleh Rafathar gitu Gue pikirkan Ayo Dia gak ada kesempatan gitu Bapak Bapak Kasih satu Tapi abis ini Amu tidur gitu Susah lah Misalkan Misalkan saya gue Mesti ada argumen Kalau Rafathar kayak Bapak aku gak mau ngonten Rafathar Lihat keluar jendela Kamu mau jadi warga sipil Jadi gitu Ayo langsung pasang klipon Mau ngomong Rafathar Langsung ngomong Tombol merah Tombol merah Iya Sekarang udah gede Itu lilinya belum ada Lilinya belum ada gitu Iya sih Tapi kan ya selama Dua-duanya Mau ngonten Harusnya sih Aman aja Aman lah ya Kayak abisnya kayaknya Aman-aman aja juga Kalau gue liat Ibnu Lalita kayaknya aman-aman aja gitu Tapi berarti Maksud gue Kualitas pacaran Jadi sebatas Brand yang masuk gitu Sebatas brand yang masuk Duitnya yang masuk Iya kan Tapi kan itu kan Memperkokoh hubungannya Kayak misalkan Lu berantem dua jam Dua brand masuk Tidak perlu akur Tapi gak ada penghasilan Iya Apa artinya Diam-diaman sejam Tapi gak Ya kan Ya kan ya Berarti gitu Konten couple Tapi emang pro konternya gitu sih Gue takutnya Ini aja gue baru bikin 4 episode Udah ada gamut-gamut ya kan Gimana lagi ntar Gamut ya Mana gue nulis sampe 9 season lagi kan Wow Panjang juga Panjang Gak lain Gak lain Breaking Bad dong Iya seasonnya Tapi ngomong-ngomong gamut gitu ya Zaya Kayak Itu kan apa ya Gue jadi inget istilah adik gue waktu itu Adik gue kan genzet ya Terus bilang ke gue Ya ini mas Lagi gak ini Gak Apa namanya Gak 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 semangat ininya belajarnya kan Dia bilang gitu lah Dia lagi kuliah kan sekarang Dia lagi males nih kuliahnya Soalnya lagi gamut Kata gue Gamut Gamut Digimon jenis apa kata gue ya Iya Itu istilah-istilah gitu tuh Di genzet aja gue gak ngerti Gamut tuh Gak gamut Gamut tuh gak gamut Gak gamut Tipe Digimon ya Pas pengen ribut sama Gremont nih Aduh matang gue ngapain Nah itu Digimon gamut Itu Itu maksud gue Gamon Gamon Gak gamut Itu kan kayak Oh iya orang-orang putus kan Kalau baru putus genzet gamon Gitu-gitu Enggak tapi Apa ya Kayak itu terucap gitu loh Iya Menurut gue anehnya disitu Terucap Terucap dengan serius Bukan bercanda gitu Iya Cuma misalkan kayak Kacau Kacau Ada itu Kalau Ada kenapa Pas lagi tapping Rekaman gitu Kelihatan dong Lagi berantem Tapi kan kita gak tau Mungkin konten kreator yang kita liat Juga ada yang Karena berantem Tapi mereka bisa Bisa perform gitu Iya Iya kan Bisa aja Semoga gue gak harus di posisi itu lah Intinya Yang mana Yang bisa perform atau yang berantem Yang berantem Berantem dong Iya lah Soalnya yang kerennya Kalau putus beneran tuh Kayak Netizen kan pasti bertanya-tanya kan Iya Soalnya kan lu pasti juga Sebenernya lagi males sama kondisi Takutnya kan lu gamon kan Apa tanya-tanya apa Tanya-tanya Kan lu bilang Netizen bertanya-tanya Bertanya-tanya Aku bertanya-tanya Gue udah ngeluarin pertanyaan Tentang-tentang Tentang-tentang Tentang 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 Enggak maksudnya kayak Ini sebenernya Awasnya putus apa enggak gitu loh Iya sih Iya terus Biasanya salah satunya tuh yang Kelihatan lebih salah Itu lebih diserang Iya Padahal kan dia gak tau kayak Ini di belakang Gue dicambuk cuy Gimana gak Iya Iya sih Maksudnya lu udah Lu sekarang tuh udah musuh genset Iya sih Kalau lu nyakitin Oknum genset Itu kayak Gak kebayang Gak kebayang Iya sih Gue Ke stand up udah susah tuh Itu maksud gue Harus ke tempat-tempat boomer gitu kan Bener-bener Enggak tapi intinya gitu Sebenernya kan Selalu begitu kan Artis putus dari dulu juga Wartawan yang kepo Bener Sekarang netizen yang kepo Yaudah selalu Emang tuh Selalu ada ya Risiko-risiko dari Pacaran publish Tapi menurut gue Lebih banyak risiko pacaran gak publish Dibandingin pacaran publish gitu Kenapa gitu? Pacaran gak publish kayak Cewek lu banyak yang DM-DM Kan gak tau dia punya pacar kan Iya Yang DM-DM juga fair gitu Bukan berarti mereka orang-orang genit Enggak Iya Yang DM-nya Komik? Komika? Bukan Contoh-contoh Contoh Kalau itu curah Contoh-contoh Iya Tapi kalau Maksudnya Kalau ya emang Publishnya biar enak di koran Atau dimana gitu ya Harusnya publish itu Ini pacar saya jangan digodain gitu Enggak kecuali Lu mau publish di koran boleh Tapi harus yang tadi Yang story Maksudnya Nah Itu pun udah Itu pun udah aki-aki Kalau repost di koran Belum itu Emang gak harus Iya biasanya kan Enggak Emang lu kalau misalkan Publishernya gitu Iya Tiba-tiba ada keluarga Yang bersedih gitu Ke bagian Apa namanya Biasanya bagian apa sih Kalau pencetakan gitu Bagian Kerawang Mangun lah Iya Isinya kan banyak fotokopi tuh ya Sabtu nyetak di situ kan Iya Terus kayak Saya mau Ngasih publikasi Dari keluarga saya yang baru meninggal Iya Taruh nih Terus masa Abang-abang sananya kayak Gak bisa nih masih muda Iya gak mungkin gitu Gak mungkin gitu Aki-aki bukan Gak mungkin kayak gitu Iya Kalau masih muda mah di Hi Ajar Di Hi Magazine gitu Gak beda-beda Oh sesuai Sesuai umur tabloidnya Siapa yang baca Kayak anak muda Baca koran gini Oh diem nih Enggal ini ya Gak mungkin Koran sekarang Banyakan orang yang ngeliat tweet juga Kayaknya dibanding koran Tapi ya Pas putus juga Suka ini tau Kadang-kadang ya Di Genset ya Gue liat ya Di Twitter tuh banyak yang Sepalak-sepil gitu Jadinya Kayak pas putus tuh Dia karena bertahan gitu Jadi dia menjelekan Pasangan Eh mantannya gitu Iya sih Terus kayak ini Gara-gara ini nih Gue gini-gini Gini-gini Selingkuh Iya sih Emang Ya udah lo Lo telan aja sendiri Kenapa harus orang tau gitu Lo udah putus gitu Iya Lo udah siapa tadi yang ditelen Yang mana Ini yang barusan Katanya telan aja Sendiri Kan telan kan gak harus ludah Apa Basel Oh iya Iya betul Iya Iya sih tapi Ya budaya spil Emang sebenernya Budaya yang buruk lah Iya kan Spil-spil gitu Tapi kan mungkin gini Kenapa millennial itu Suka spil Jurus itu millennial jarang spil Jarang spil Dia dari mulai belum jadian Sampai udah putus Setelah-setelah Terus udah punya anak Gak ada yang dispil Dia lebih jarang publikasi Lebih minim ya Iya Nah kalau gen Z Baru yang itu Ngespil-spil Karena kan bedanya mungkin Ya millennial punya temen curhat Sedangkan gen Z kan Gak terlalu didengar oleh Siapa-siapa di rumah juga kan Iya Jadi Wajar lah Dilarang ke Twitter gitu Soalnya gen Z tuh Kebanyakan Kalau pas gen Z itu Anaknya cuma satu Gitu kan Maksudnya Makanya gak ada adik yang dengerin Kalau kita jaman yang terlalu banyak Jaman kita kan Kita bisa curhat ke adik kita Bisa Mungkin pas gen Z mau curhat ke Orang tuanya nih Kayak Aduh gue mau curhat ya Sama nyokap gue gitu kan Tapi gue kan gen Z gitu Gen Z Gen Z Geng Si Geng Si Ke nyokap deh Gue ke Twitter aja Gitu kan Make sense Make sense Kayak gitu Dan Yang restennya tuh itu Pasti kan netizen tuh Ditarik untuk ikut Neranginnya orang Dan Selalu kemakan Gak pernah Netizen tuh gak pernah mikir kayak Nambah gak makannya Parah nih episode ini Parah nih Parah Kacau nih Kacau 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 Ditarik buat Ditarik buat netizen Nggak hate Pasangan Nyari masa Selalu percaya juga netizen Nggak pernah kayak Ntar dulu nih Ini baru sisi lu nih Sisi satunya mana Iya Nggak pernah kayak gitu Tapi dia Mungkin dia kayak Duluan Siapa duluan yang nge-spill Supaya Publik tuh udah dapet Posisi yang duluan Iya makanya gue pernah ngeliat Gen Z berantem di Kafe mau putus kan Sama-sama buka netop Gini kayak Bener nih putus nih Bener kamu gimana Gitu Kok bisa gitu Di warnet Kafe internet Iya Sampai kayak Wah ada ufo tuh Marah ya Genshin bercanda Kenapa bawa-bawa iklan gundar Cewek cakep Paling keras Gini Masih ada cewek cakep Kemana bro Skets aja sama dulu Oh gitu Aku pos nih Aku pos nih Iya gitu Nah terus selain yang soal Apa selain soal Publish ya Kan kayak Banyak orang yang bilang kayak Genshin tuh Kriteria pacar yang ribet sebenernya Maksudnya? Dia tuh nyari pacarnya tuh Emang ribet Tapi justru itu Spesifik ya? Spesifik Bagus menurut gue Kayak dia tuh bener-bener ngebedah Kayak Dari love language lo apa Kok jadi bagus gitu? Karena mungkin gini Kalau Kalau Zodiac mungkin Ya itu pro kontra lah ya Ada yang percaya ada enggak Tapi kalau Love language sebenernya bagus gitu Dan untuk lo bedah kepribadian tuh Bagus juga gitu Kemudian kalau millennial dulu apa? Pelet Paling langsung Beda itu Langsung aja kayak Aku suka dia pelet Langsung dapet Dari Millenial-millenial yang Kok gitu sih? Tidak punya acuan hidup mungkin Sampai gak punya uang Sampai gak Emang pelet bro ya? Peleter Kita gak-kita gak main Lo kenal main sendiri Oh iya-iya Tapi itu maksud gue Kayak Lebih banyak Kepribadian bener-bener Nah kalau millennial tuh Gak tau kenapa Lebih ke selera gitu Kayak suka musik apa Suka film apa Itu gak terlalu berpengaruh Kayak dalam Dalam hubungan gitu kan Kecuali lo Melia Manto Hood Penting tuh suka musik apa Oh musik Karena lo emang bikin musik bareng kan Iya sih Kalau lo rakyat sipil gak Terlalu penting sebenernya itu The Smith gitu Apa? Iya kan di film Yang denger lagu The Smith Itu kan Itu ini banget Iconic banget Suka musik apa The Smith gitu Oh Morrissey Bukan Maksudnya gitu-gitulah Pasti Kalau itu gak main musik Lebih main tangan Kalau yang itu Buat di gitar Buat di gitar Buat di gitar Amanya apa orang Hai Iya 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 Love language di tempat lo Lo apa? Words gue Ganteng lo Sedang 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 Mainnya langsung banget Mainnya langsung banget Gue apa? Gue Gue lebih apa tuh Yang Ditreat Ditreat Act of service Act of service Batu lo ke kemajuan deh tuh Ah thank you banget Gue 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 gif Oh Nah tapi kalau Genjut itu Pulsa lah Minimal pulsa Minimal trans Udah mau gue kasih singa Itu tuh Tapi serius gue Kalau kayak Apa namanya Dapet kado tuh Lumayan happy gue Tapi lo diagnosa gak di website Iya itu Kalau ada diagnosa di Google Tepat itu Berarti dari kita bertiga tuh Gak ada yang bisa Menyenangkan Satu sama lagi Iya juga ya Iya Tapi bener loh Iya Dia kan Act of service Dito nih Bukan quality time kan Tapi Makanya dia sering telat Nah Emang bukan love language Setiap episode Harus ada Nah tapi gue tuh Kemarin sempet baca Love language lo itu Yang Lo gak pernah dapet Lo act of service Act of service Iya Itu Bang Hadri pernah bilang Gue gak tau apa dia yang bilang duluan Atau dia baca juga Kayaknya dia ngomong deh Love language tuh adalah hal yang Jarang kita dapet Jarang lo dapetin Betul Oh mah gitu Iya Jarang lo dapet Waktu kecil Berarti lo jarang dipuji Karena abang lo digantung Anak-anak gue pasti Was of affirmation Lo jarang di service Karena gak pernah rusak Banyak Banyaknya Banyaknya di service Kacau Bukan freon dia Bukan hasil Kacau Bukan freon dia Kan bisa LCD Arc of service Berarti Apa sih Arc of service Gimana sih Bukan pintu Kalau buat cewek Bukan pintu Terus kayak Enggak tapi Emang berarti waktu kecil Jarang di Enggak bukan di service Arc of service Iya Rusak Tapi emang itu Valid tuh Karena masa lalu Iya kan Iya katanya gitu Karena pas kecil Yang lo jarang dapetin Gue jarang Gue seinget gue Gue gak pernah dapet kado Waktu dari gue kecil Jadi pas banget Baru lah ya Pas banget Gue sabar Gue sabar Dengan aksis Maksudnya kayak Pas di hari gue ulang tahun Orang tua gue jarang ngasih kado Yang dibungkus gitu Gak jarang Tapi kayak Misalnya gue butuh apa Nanti dipenuhin gitu Tapi Beda Pas ulang tahun Rasanya beda Itu gift kan Bukan gift Oh lu maunya present Iya gue maunya gitu Waktu kecil mungkin ya Buat paranois Maksud ulang tahun Dua minggu lagi Gak ada Gak lu Maka pengemis online Kayak gitu Iya Iya Nah tapi Kalau kayak gitu kan sih Lu mesti ngeliat kayak Watonnya dulu Apanya dulu Pilihan presiden Sejauh mana Gitu-gitu Iya kan Terus kayak pilihan bupati Pilihan orang Gak usah Gak usah Gitu kan penting Nah itu jadi mas gue Jadi pas PDKT tuh Potensi di ghostingnya tuh Lebih kenceng dibanding milenial kan Kayak Betul Kayak gak assalamualaikum Jatuh ilang aja gitu Iya Kayak wah ini gak bisa nih Ininya beda Cabut-cabut Jadi lebih gampang Iya sih Lebih gampang Cabut-cabutannya tuh Gak ada Assalamualaikumnya gitu Ibaratnya menurut gue ya Tapi kayaknya Apa Ghosting tuh permainannya Angkatan-angkatan kita Temen-temen gue Banyak tuh yang ghosting Oke Gen Z malah karena dia Oh permisi malah Permisi Jadi abis Ghosting 2 bulan Nge-check permisi gitu Bukan begitu Ngapain Ngapain Dia lebih sanggup untuk kayak Eh Kayaknya kita gak cocok ya Tapi kita jadi temen oke loh Jadi akhirnya bisa Oh makanya banyak yang masih temenang Setelah walaupun udah Iya Makanya banyak yang Gak ghosting Emang dia ngomong aja Kita ternyata gak Gak cocok gitu Dia berarti bener-bener berani Ngeluapin lah ya Bener-bener Kayak gitu Banyak Gen Z yang kayak Lo kenal dimana Lo pernah match bumble sama gue Tapi ketemu 2 kali Gak cocok akhirnya ya Temenan aja Gitu Tapi lo udah siar Akan nongkrong bareng Gen Z-Genzet gitu Nah itu dia tuh Nah gue udah merasakan Sebenernya Oh udah sering diajak Bareng Gen Z-Genzet gitu Udah ketemu kan Sama Gen Z-Genzet gitu Terus lo sering denger cerita Kayak di tengah-tengah itu Kayak Aduh gue susah move on nih Pas putus Gak apa tadi apa nih Gamon Aduh gue Gamon nih Soalnya Gue udah cocok banget Tadi kan karena udah Pintangnya cocok Ini udah cocok Lo udah mulai sering cerita Beger gitu dong Lumayan Tapi yang Lagi-lagi positifnya Gen Z ya Kayak Ketika Gen Z-Gamon Itu dia sebatas kayak Masih mikirin mantan gitu Tapi ketika Temen-temen angkatan gue yang Gamon Itu Masih Kamonnya kalau gini sih Kan kayak Masih belum move on nih Kan respect Bukan ini ya mas gue ya Gak salah Kalau itu malah cepat move on ya Maksudnya ketika Gen Z-Gamon Itu hanya Masih mikirin Tapi ketika temen angkatan gue yang Gamon Itu dia Masih jalan Masih nonton bioskop bareng Sama mantannya Berarti bener-bener Gamon dong Iya bener-bener Gamon Tapi ada tuh yang kayak Putusnya gak baik-baik nih Misalnya Abis itu kayak malah jadi stres Kayak gitu-gitu kan Karena Gue udah dapetinnya udah susah banget Gue udah cocokin semua Bintangnya Semuanya Pas putus Karena ada satu hal Dan ini gak bisa temenan lagi Stres banget Pasti kan Makanya banyak Maksudnya banyak yang Apa Bukan apa ya Stres Stres kan penyakit mental ya Maksudnya Banyak yang mulai kepikiran-kepikiran kayak gitu kan Gara-gara pacaran doang gitu Pas putus Karena udah terlalu cocok Pas putus akhirnya ya Jadi Masih dia ngerasa kehilangan kan Iya Tapi kan Mungkin ada Dua poin ya Kayak tadi yang pertama Lebih baik Stres pas putus terus move on Daripada lu Gak stres tapi masih jalan sama mantan lu Iya Dan yang kedua kayak Gen Z kan Yang gak usah putus juga udah stres sebenernya Jadi Apa aslinya lagi nih stres Stres putus Itu mah sehari-hari bang Kan libatnya gitu Berarti mereka udah anggap biasa ya Soalnya Putus doang ya Kemarin ada Apa namanya temennya adik gue Gen Z kan Kayak Dia abis putus drop banget Drop banget Baji jumping soalnya kayak Ya drop banget Kacau Drop banget Drop banget Ada foto Bukan begitu Maksud Bukan begitu Kasian gue Ya Allah putusnya Baji jumping Mending kata gue Gimana gagal dikat Tunggu Dari Pesawat itu yang Apa namanya Red Bull Jadi Malah jadi iklan Iya Kenapa kata lu apa Kata gue sih tadi Ada lu gak usah temenan main Kata gue ya Agak repot Setiap mutus harus daftar Baji jumping Iya sih Itu tuh bener gue Iya karena kan kadang Kayak udah selektif banget Jadi kalo ketemu Yang pas malah Apa kayak Maksain keadaan banget gitu loh Iya Iya Bener sih Jadi seringkuhan Mau ampe beda agama Ampe digitu-gituin Iya sih Dibela-belain Dibela-belain Iya sih Suka gitu ya Karena itu Karena dia nyarinya susah Jadi pas ada yang Aduh dapet Tapi Udah punya pacar lagi Aduh yaudah deh Gak saja itu mungkin Tapi kadang Kadang ya Agama tuh malah yang terakhir loh Iya Dia kayak udah oke-oke Coba aja beda agama gitu Iya Tergamon lagi tuh Agak sering tuh sekarang tuh Gue liat tuh fenomenanya Karena malah gini Kadang nanya yang lain dulu gitu Kayak Kamu apa Iya Jodoh apa Baru di Tahun kedua baru kayak Loh kamu Buddha Selama ini Harus bapak kamu Botak dulu Emang wajib Gak wajib LL dulu Gak Buddha Tapi bapaknya botak Aska juga Aska gak Buddha Aska warbu zier Iya sih Makanya ada lagu-lagu Yang Tuhan Memang satu Nah itu di Bar-bar Nanya emang Bukan Genset Iya Genset Genset lo kayak Gak apa-apa Gue ngerti di lagu ini Gitu 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 Sama Apa love language kita sama Iya makanya Ngapain dipikirin sih Lo lagi di bar gitu Mungkinin kayaknya Gari Lihat deh Kan biasanya lebih Filosofis Lebih filosofis Iya sih Nah terus mungkin Mungkin terkesan kayak Genset Ini bedanya lagi ya Genset pas putus cinta tuh Langsung jadi manusia yang Paling tersakiti gitu Ibaratnya Itu kampus yang di Trisakti Aduh 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 Paling tersakiti Nah dan kayak Tapi menur gue itu Sebenernya juga ada positifnya Seenggaknya dia Tau Dia merasa apa gitu loh Kalau angkatnya Belage-belage Lu baru putus nih Iya nih gitu kayak Agak cuek Iya kayak lu gak sedih gak Enggak gue aman-aman aja gitu Itu kayak pengen di Gak keliatan Gak pengen keliatan sedih Iya Nah kalau Genset tuh dia Espresif Pas putus dia dateng ke temen-temennya Kayak aduh gue sedih banget nih Belum keliatan cewek-cewek Nangis-nangis Gamon-gamon itu bilang gamon Iya Nah kalau millennial kayak Gue aman-aman Gue aman-aman ter-tau-tau Nabrak apotek Kan gitu biasanya kan Kan gak punya kontrol yang bagus tuh Iya-iya Iya kan Gak punya kontrol yang bagus Itu bukan Genset loh yang nabrak-nabrak Iya-iya Iya-iya Mungkin menurut mereka kayak Ya gak masalah Lu Memvalidasi perasaan lu sendiri Berarti gitu Iya sih Iya mungkin karena Karena yang paling mengerti diri lu adalah Diri lu sendiri Iya Benar Quats Bisa jadi quats-quats gitu gak Enggak itu Itu youtuber lain Youtube temen gue itu beda Itu jadinya menurut gue ya Si Genset ini Mengglorifikasi kesedihan gitu Sampai akhirnya Ngeganggu kehidupan pribadi Karena sedih terus gitu Ini beda pandangan nih Zah Oke Karena lu bilang kan Lu lebih ekspresif jadi sesuatu yang positif kan Iya Tapi menurut Sorry namanya siapa Genset ini 4 tahun buat kes Kata dia Bentar KTP gue nih Ya gak usah Ungkap Terlalu rinci Iya Dia bilang Ya karena konteksnya jadi glorifikasi Asik Nah mungkin kan glorifikasi kesedihan Mungkin memang Orang mikir kayak gitu kan Iya Tapi kan kalau caranya tepat Lu jadikan konten yang bagus kan ya Glorifikasi kesedihan bisa jadi hal yang menghasilkan juga Gencana Nah Gencana yuk Itu glorifikasi kesedihan ya Iya kan Adel misalkan Gak putus ya Yang ngomong Adel gak Adul 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 Itu adul Jadi gak glorifikasi kesedihan dia Iya Iya Enak kan Enak kan Kacau nih kacau Nular 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 Adul Ada misalkan dia gak glorifikasi kesedihan ya Sudah jadi lagu-lagunya Iya Mbak-bak gendut di London gitu Maksudnya Sudah kurus Sekarang-sekarang udah Oh pas dulu ya Taylor Swift pas putus Taylor Swift pas putus Lagunya malah Maestro Iya Kayak gitu-kayak gitu kan Penting sebenarnya glorifikasi kesedihan Comment pas putus Gak haru Comment gak publish Gak publish Tapi kalau Story-story sedih Nah kalau story-story sedih Yang biasanya gambar-gambar apa ya Emot nangis sama item doang Nah iya itu Maka yang tadi kayak gitu tuh sebenarnya Nge-trigger orang lain gak buat Itu justru kayak Mau filter temen lu siapa aja gitu Oh jadi yang bales itu Yang bales story-nya Oh ini temen gue nih Masa gitu Iya kan Bara-bara bales Yang gak nge-block lu disitu Seminimal lu masih menerima Dengan apa yang gue luatkan Soalnya kan kayak Itu kan jadi kayak Orang kepo sama Eh lu kenapa Alasan lu sedih itu kenapa Orang jadi pengen tau kan Oh berarti kalau misalkan Genset kayak gitu Ngaput gitu Kita harus nanya Harus Harus Minimal emot nangis Iya Jadi kayak Sorry Reaction atau Reaction Reaction Yang kan ada banyak tuh Yang api Emot nangis lu pilih Emot nangis Minimal gitu ya Minimal kayak gitu Kasih empati Itu buat mereka Ya soalnya kan emang Ya tiap orang emang punya Cara masing-masing Dalam menjalin hubungan Percintaan gitu Menurut gue Jadi kalau kita ngerasa Cara yang kita jalanin Udah paling nyaman Ya gak apa-apa Buat berani jadi beda ya kan Karena emang kita beda Sama kayak aksis Yang berani jadi beda Nah dan dalam hubungan juga Yang gue Ada lagi nih Ada lagi Gila Yang gue lebih respect Dari Genset Adalah Genset tuh lebih Lebih gak mikirin Omongan orang gitu Kayaknya Kepanjangan kata lu Oke Lebih gak mikir Udah gitu Abis itu aja Titik Iya emang suka Iya Iya Atau gak usah pikir lebih Gak mikir Udah gitu aja Iya Iya Kenapa Maksudnya gimana Gak terlalu mikirin Omongan orang itu Maksudnya gimana Iya kayak Ibaratnya Karena gue Ngeliat dulu yang viral di twitter Yang Trend nikah di KUA Tuh Genset tuh Awalnya Genset ya Dia foto abis itu dia Gak apa-apa loh Dia suratnya diginiin Nama istrinya Surat apa Surat nikah Eh buku nikah ya Gue nikah-nikah Kayak Jangan malu nikah di KUA Itu kan Genset kan Nah temen-temen gue malah Nikahannya yang megah-megah Tarah gak masuk akal gitu Hampir ratusan gitu-gitu kan Kayak wafer Rapisnya itu Oh iya Bukan Gitu Oh justru itu nilai positifnya Ya itu beneran Emang gak gak mikir Ini gimana KUA Udah Emang gak ada proses Berproses otaknya Untuk mencerna Kita nikah dimana tuh Gak ada Ya maksudnya kan KUA Nah tapi kan Kalo bener kata Mas Halusnya Mikir kayak Ini yang lain bakal Ada yang kecewa gak ya Kan sekali seumur hidup gitu Nah maksud gue kayak Buat orang tuanya happy Sekali aja maksud gue Sekali loh Buat orang Ranking enggak Maksud gue Sekolah juga swasta Maksud gue Eh sekali nikah Bener gede Wajar lah Bodoh boleh Tapi ya mati lo nikah Iya Aku tetep mau KUA Gak nyusahin gue nya Jangan sekarang Kemarin Maksud gue Iya kan Pas kuliah Pas kuliah Sekarang gue mau pamer Diket temen-temen gue Iya sih Gue malah nyusahin orang tuanya Kadang-kadang Negatifnya kan lo jadi Egois Egois Tapi ya mungkin gitu Kayak Pas orang tuanya ngomong Kayak kamu Nikah dong di gedung Kan Nikah kan umumnya di gedung Emang Kak Wak Tendak Betul Iya Kedung Wak mal Langsung packing Tapi dari rumah Gitu Iya sih Tapi kalo diliat dari positif Bener Bener Kalo kayak Yaudah Maksudnya nikah kan Cuman Prosesi ya kan Iya Bagaimana lo menjalankannya Gitu-gitu kan Yang lebih penting Dan juga Genset juga gampang Kau ntar misalkan Ini Genset nih Terus Bokapnya lah katakan Atau nyokap deh Kamu jangan menikah di KUA Nikah tuh harus yang bagus Yang niat gitu Kayak mama dulu pas nikah tuh Ratusan juta keluar gitu Kaya dia baru dateng Nikah mama tuh mewah Gimana Gitu tinggal jawab kan Terus nampas kena pisah sama papa Udah kan Selesai argumen Mereka naku di KUA Dung Akur sampe panjang kan Akhirnya mamanya Udah gak keluar modal Akhirnya nyokapnya cuma bisa jawab kayak Emang kita beda Ya gitu Mau ngomong apa-ngomong kan Mau ngomong apa lagi Gitu maksudnya kan Iya lah Ya pisah lo akur Itu bedanya Ya maksudnya kan Gensetnya baru dua hari Terus gue nikahnya kayak baru beberapa hari gitu loh Kayak Iya sih Dia belum tentu juga Ampe tua kan Iya tapi maksudnya Udah keliatan hasilnya gitu loh Iya sih Tapi kayaknya kalo Genset nikah sampe tua sih Karena udah nyari pacarnya Susah ya kan Maksudnya mesti nyocok-nyocokin sana-sini Iya Gue ngomongin balikin ke Kawa ya Menurut gue tuh cuman buat Biar EG aja gitu loh Wih gokil nih si dia berani banget Apa namanya Mertua Apa ngelawan mertua Berani beda Gak mesti gini ya Enggak Gak mesti gini Tapi itu beneran berani beda sih Berani beda Emang beda Karena lu butuh nyali loh Mungkin kalo lu nikah di Kawa diem-diem Itu udah berani banget tuh Tapi lu upload ke Twitter itu Dan lu milihnya Twitter lagi Bukan IG yang masih agak adem Terus gue kemarin ngeliat kayak Dia spill budgetnya di Kawa berapa Terus dekornya kayak cuman 15 jutaan Iya Udah sama makan gitu Soalnya mereka tuh nge-spill semakin Efisien pengeluaran kawinnya Itu semakin edgy menurut gue Iya Ternyata bisa ya Apa namanya Kawa itu cuman Cuman segini 2 juta gitu Iya Gak beneran Tapi Kawa kan cuman bayar Berapa ratus ribu kan Buat anak administratifnya Iya sih Cuman Cuman makanannya Bubur sama es doger kan selesai Yang depan gedung Kawa lagi ya Bukan Yang belakang Yang depan 2,5 Kalau mau yang murah Oh gitu Iya sih Tapi enggak lah Maksudnya Kalau Tunggu gini Yang upload mungkin pengen terlihat edgy Tapi yang enggak upload itu kan Banyak Jujur kan Iya Emang itu tulusnya Iya tapi Nika di KUA Terus abis itu Honeymoonnya ke Bali kan Sama aja kayak Lebih gede honeymoonnya dibanding Kawa Bali Bukan Itu orang Bali ya Iya sih Yang islam Iya Tapi kan masih lebih mending Nih masih lebih mending Lu misalkan Nikah di KUA Terus honeymoon lu Ke Bali Iya ke Bali Karena kalau Angkatan kita kayak Wah nikah Di Bali Di Bali nih kan Di Bali Honeymoon ke Eropa Ke KUA Pulang-pulang ngekos Di rangkas bitung Kan gitu Oh bagus-bagus tuh Kos aja deh Kok lu pernah Oh lu abis honeymoon sih Temen gue ada Temen gue disana Maksudnya terlalu jor-joran Ngabisin duit dari sepsi juga Buat Gen Z Itu jatuhnya bisa dibilang Dua-duanya gak mikir ya Yang satu Gak mikir Mikir yang penting jadi Yang satu lagi Yang generasi kita Gak mikir pas ngeluarin uangnya Itu banyak juga sebenernya Iya Dan lebih worth it Mungkin untuk honeymoon Untuk tempat tinggal Dibandingin buat Resepsi yang habis disitu doang Iya sih Iya sih Iya sih Tapi kan kayak Banyak orang bilang Kayak Gen Z tuh banyak yang Dibutakan oleh cinta Jadi seburuk apapun tuh Diterima aja gitu Maksudnya Kayak ibaratnya Kalau udah sayang tuh Apa-apa Beauty and the Beast lah Apa Maksudnya apa sih Gak harus soal fisik Sebenernya Bukan soal fisik Kalau Beast ternyatonya Ke arah situ ya Maksudnya secara rupa Secara visual Iya Ini gak Jadi maksudnya Ini lebih ke secara keadaan ya Keadaan kayak Lebih bisa diterima Karena kalau angkatan itu tuh kayak Cewek tuh maunya yang mapan dulu lah Yang punya mobil Bahkan Oh gak beda ya sama Gen Z ya Agak beda Dulu kalau ketemu mertua kayak Kamu udah punya rumah belum Nanti mau tinggal dimana Nah itu pasti pertanyaan-pertanyaan di Iya sih Itu yang ditakutin sih Iya sih Itu yang ditakutin sih Kalau sekarang katanya nanyanya TikTok ID-nya apa ya Kamu berapa followers Di TikTok gitu Kamu ikut Gigi Band gak Di sana Sorry-sorry Kamu bisa gini gak Nah Nyokap ya tuh yang nanya Bapak Bapaknya Itu mungkin nanti ketika Gen Z jadi Orang tua Atau mungkin kayak gitu tuh Nanyanya tuh Gue gak siap sih Kalau jadi anaknya Kasian banget Anaknya Inul gitu Ditanya Mas Adam Kamu udah bisa Aduh Ya masalah Anaknya Inul Inul di rumah gak ngebor juga Di rumah biasa aja Ini normal Iya Gitu sih bedanya sih Kayak sebenernya tuh Bisa dibilang hal positif juga Karena ya dia jadi menerima Kekurangan Pasangannya kan Ibaratnya Dengan kayak gitu Ya jadi gitu Lebih kompromi Lebih pengertian Dan yang lebih ngerti Kondisi pasangannya lah Ibaratnya Ya kan Lebih nerimo gitu Ibaratnya kan Itu bukan Gen Z Kok nerimo Dokter Dokter Lebih ngerti kondisinya Yang paling ngerti Emang dokter Kayak gitu Masa gitu Positif sih Iya Maksud gue kan kayak Kalo udah gak baik buat lu Yaudah lepas aja Apa yang lu pertahanin gitu Tapi kan segala hal Pasti ada baiknya gitu Kalo Gen Z Liat kayak Oh dia Baiknya disini Iya Tapi kan jadi Dia dimanfaatin doang Z Kayak Lu berarti manfaatin yang baik-baiknya Padahal lu udah enek nih Sama orangnya Iya Harusnya Yaudah lu Lepasin aja gitu Kenapa lu masih pertahanin Iya sih Tapi kan bedanya Kayak Gen Z Jadi Alasannya dia memaafkan Sehingga ketika dia gak maju Alasannya valid Kalo akan ternyata kayak Lu kenapa gak pede ketila Pede ketila gimana dia Lu jawab bro Rumahnya Depok Gitu-gitu kan sepele kan Jadi pas mau putus tuh Alasannya kayak Jarak Bukan Alasannya macem-macem Iya Oke Oh di Di ada-adain Padahal emang gara-gara Rumahnya Depok Di ada-adain Nah kalo Gen Z Kayak Rumah Depok Gak apa-apa Ngekos aja Barang nih Gue nyarinya Ngekos sama sendiri-sendiri Oh iya dong Beda kamar Beda kamar Beda kosan juga gak apa-apa Tapi kunci kamarnya satu Nah Rusak Gimana sih Masa bisa begitu Emang lu dapet kosan Kuncinya dua Gue sih gak pernah ya Satu ya Satu dong Oh iya ini bener Iya itu bener Ngapain Ngapain nih Ngekos kunci cadangan Cadangan dibuat dia kan Betul sih Gitu sih Maksud gue udah tau Red Flag ngapain di Pertahanin gitu Emang lu back gitu Maksud Bertahan 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 Rido lu Em Rido lu Ya gak Lu kan harusnya Yaudah namanya hubungan kan Yaudah Kalo gak suka Bener Em Rido gak boleh tuh dengerin Rio Fabian Aku takkan bertahan Gak boleh Gisa bisa Matiin gak matiin Iya Langsung Emang itu udah sehari-hari Gitu Sehari-hari Ya itu Maksudnya Kadang kan suka milih orang yang salah Jadi ujungnya Cuman dimanfaatin doang Kayak Sintayong milih siapa Kenapa tetep ke bola Contohnya Dia tentang hubungan Dia udah bawa dari back Tadi dari back Lu mau bahas pacaran Sintayong Boleh Karena kan lagi tentang pacaran gen Siapa Hah? Pacarnya Sintayong Sintayong Enak banget tuh Dia tuh kayak Gak masuk gue Dia tuh kayak Apa namanya Udah milih orang yang salah Akhirnya dimanfaatin Jadi kayak Dijadiin kayak ATM berjalan aja gitu Oh diduitin ya Bener Jadi mobile banking Jadi mobile banking ATM sama mobile banking Beda coy Kan ATM kan gak bisa jalan Nah Misalnya nih Gue pacaran Hubungannya baik Normal gitu Jadi ATM Maksudnya Kan dia gak bisa gerakan Kayak misalnya Yaudah kalo pacaran Patungan Itu ATM Tapi kalo Mobile banking tuh Beb Pulis aku abis nih Tolong isiin dong Nah itu mobile banking Tapi udah pasti Pulsanya Pake aksis kan Iya Ngapain dipacarin Iya Aneh malah itu Justru tuh red flagnya disitu Kalo gak pake aksis Jatohnya ya Soalnya itu pendapat gue Gue gak tau Karena emang Gue sama cewek gue juga Pertama kayak Pernih first date kan Kayak Pake aksis gak? Pake Namanya siapa? Gitu Jadi aksis dulu Baru Bener-bener Aksis dulu baru kamu kan Iya 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 Itu udah Kualifikasi utama lah ya Betul Betul Tapi intinya itu Membuktikan bahwa mereka Mungkin itu tadi kontra Tapi segini mereka lebih Open minded Dan jujur Makanya banyak genset yang Abis putus Masih temenan banyak tuh Itu sih Kok bisa ya? Kalo temen-temen gue putus ya Ya gak kena lagi Udah sampe akhir hayat Gak mau ngobrol lagi sama sekali gitu Akhirnya Bookber jadi Ada dia gak? Gue gak dateng Ada tuh Ada banget tuh Ada banget tuh Malas banget gitu Damai sama diri sendiri itu cepet coy Damai sama diri sendiri cepet Mungkin karena ada aksi damai di era dia? Mungkin Gak pernah ada yang tau sih Jadi ke bawah-bawah ya? Atau gak Pas dibuka Tatonya ada Bendera putih disini Di hatinya Oh emang makannya damai Itu nyerah Iya nyerah Nyerah kan damai Gak mesti Sumpah Menyerah tuh kadang-kadang Lu ketika lu menyerah Selama keadaan Berarti lu berdamai Selama keadaan Kacau Sumpah Lu kalo misalnya nih Lu ditilang polisi Set Bapak salah Gini-gini Siapa? Polisi siapa? Ya gue gak tau Misalkan Pak Prapto lah Siapa? Oke misalnya Pak Prapto Set Nyerah Nyerah Misalnya gue nyerah nih Udah gak bisa Lu ditilang Iya Pak saya salah Terus lu Ngasih bendera putih? Gak maksud gue Nyerah Itu kan distilah doang Gila lo Maksudnya ketika menyerah itu Tandanya lu berdamai Sama keadaan Gue sering ngajak damai polisi Maksudnya Wah lu kacau lu Gimana sih? Wah lu Bukan maksudnya Ketika lu mengakui Kesalahan lu di jalan Berarti kan lu berdamai Lu gak Gak marah-marah lagi Di twitter Aduh gue ditilang nih Gitu-gitu Damai dengan diri sendiri Iya Karena kan gak mungkin Ngajak damai Iya Gak marah Gak bisa Iya Gak marah Gitu Maksudnya akhirnya Yaudah gue ditilang Gue sidang Gitu kan selesai Terus tinggal dijalanin aja Ketika lu udah berdamai Sama diri lu sendiri Ya jalanin aja Pasti selesai kok Udah ditulis lagi nanti Udah berdamai Sama diri lu sendiri Pasal apapun Lu jalanin aja Pasti selesai kok Ada kok Iya Iya Nah tapi ini terakhir nih Ini yang paling berasa mungkin Ultime Gen Z tuh Ambisius pengen hubungan yang baik-baik terus Sehingga Output bagus ya Ketika ada masalah Itu diomongin Misalnya kayak Ini bukan gue doang Temen-temen gue juga banyak cerita gitu Misalnya kayak Aku gak suka kamu sering telat Misalnya gitu Oke Itu langsung diomongin Maksudnya straight forward Straight forward Kalo temen-temen angkatan kita Pasti kayak Kok marah ya Enggak apa-apa kok Gitu aja Masih marah gak Enggak ini normal kok Terus baru 6 tahun kemudian Kayak Oh iya iya Lu harus sering telat sih Gitu kan Iya 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 Sering gitu Jadi Gen Z tuh selalu Ketika ada kesalahan Langsung Udah ribut di tempat Besok udah selesai Nah tapi kan kalo misalkan Ada masalah Zah Lu langsung luapin Lu tuh kayak Ini Ada analogi di TikTok Oke Yang ini Yang ada botol Gue ngeri jauh analoginya Bukan Ada soda nih Dikocok Abis itu langsung lu buka Itu langsung muncrat Langsung muncrat Iya Tapi ketika lu Dikocok Itu ibaratnya emosi Terus lu diemin Lama 6 tahun dulu 6 tahun Lu buka Enggak muncrat Cuman melepeh doang Kayak Tapi kan udah basi Iya iya Maksud gue itu adalah Maksudnya ketika Emosi lu lagi memuncak Terus lu langsung Straight to the point Gue gak suka nih Itu kan langsung Ledak-ledak gitu Memang dari siko itu Tapi kan bener tadi Kan mendingan muncrat Dibanding Basi kan Basi itu lebih bahaya Kalo soda muncrat Masih bisa kayak Masih aman Iya Kayak gimana? Gak kan Botol soda Tapi kalo basi Lu udah gak bisa Lu minum sama sekali men Gak tau sih Gue dulu orangnya yang kayak gitu tuh Waktu masih muda Ketika berapi-api tuh Lu langsung luapin tuh Nah sekarang tuh gue lebih kayak Kediem dulu Terus mikirin Ini baik gak kalo Omongin ini keluar dari Mulut gue Zen banget Zen banget Iya 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 Hewan kaki empat gendut lu gitu Hewan kaki empat yang berliur lu gitu kan Mas gue kata-kata itu keluar dari mulut gue kan Iya 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 Baik kan Gak enak sih Kotoran yang keluar dari usus gitu Gak enak kan Mas gue Tadi yang awal Kaki empat Kaki empat gendut Tapir 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 muda Tapir baru-baru lahir nih Masih pink Pasti dong Apalagi Yang hewan berliur Kudanil lah feeling gue Kudanil 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 Ya kan Usus Kuali dari usus Usus buntu Usus buntu Tapi iya bener nih Ini gue nyambungin ke Masud ya Kalau orang yang emosi Oh ya nyambungin Nggak kalau itu kan Masud nyambungin ke gue Iya kan Ini gue masuk Gue nyambungin ke Masud Nyambung nih Nyambung Harus begini Gimana Kalau yang lagi emosi yang eksplosif Pasti kan Di belakangnya tuh pasti ada kayak Kesalahan atau kekesalan gitu loh Jadi dia kayak ngambil keputusannya tuh Salah Betul Nggak mateng Mateng udah Tapi salah Mateng tapi salah Karena dia selalu emosi Jadi keputusannya yang diambil tuh Berdasarkan emosi Emosi sesaat Itu Iya Tapi seenggaknya ada kejujuran gitu loh Dibanding lo kayak Mendem Mendem Tahu-tahu selingkuh Kayak dia emang gak pernah berantem Tapi Rutin lah Main sama cewek lain Apapagaimana Tapi Kalau menurut gue Resikonya kalau yang orang eksplosif gitu ya Iya Karena tadi kata-kata itu udah keluar Bisa jadi dia Menyakiti hati yang sifatnya permanen gitu loh Karena dia udah Permanen dia matchnya banget Iya Iya sih Iya Nah itu yang sebenernya Harusnya Ada istilahnya downtime lah Tapi emang itu lah bedanya Dan memang konfrontasi emang mungkin Akhirnya kita juga mungkin Gak terbiasa Sehingga Shock juga gitu Iya Kalau apa Ketika ada konfrontasi Nah itu Dan kayak Jadi kalau millennial tuh Ya Diem aja gitu kan Ini jadi Jadi ini Jadi Gue jadi wondering Karena kan lu beda Ini kan Generasi Alam sama Beda generasi nih Berarti kan lu yang Generasi yang tidak biasa dengan Sesuatu yang dikonfrontasi Sedangkan Doi Iya Generasi konfrontasi Betul Nah itu kan akan timbul sesuatu yang Lebih parah buat lu gitu loh Betul Karena lu gak biasa Pertama lu gak biasa Dan kedua dia yang eksplosif Jadi kayak Bisa lebih Damage lah Apalagi lu word of affirmation Jadi ketika Kayak lu dikonfrontasi dengan kata-kata Aduh gue gagal Nah makanya ketika Karena gue word of affirmation Ketika gue dikonfront Gue langsung Nurut biasanya instan Oh Makanya ini emang pilihan fashion gue Ini gue pikir kayak gini Iya lagi Ini gue agal ini sepatu kayak gini Iya sehingga Putih ada talinya gitu Oh iya Oh iya Ada talinya Rambut gue Iya 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 Kalau harus ungu Kalau sukun Karena dia tadi pengen Warnanya gue bilang kayak Langsung gue timpah Harus ungu mulai sekarang Iya 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 Setel pasha Langsung gitu Iya 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 Harus segala-segala ungu ya Itu celananya ada talinya sekarang Oh iya iya Karena penyokap gue Gue suruh jadi janda Karena ini warna Oh iya Bener-bener Demi itu Yang penting ungu ya Yang penting ungu Tapi maksudnya Lu gak nyadar ya Pesan tersembunyi dari pacar lu Nah Apa tuh Lu dengan sepatu bertali Celana bertali Sepatu bertali Celana bertali Iya lu diikat Ini nih Deep Deep Iya kan Dia gak pernah lu pake Gaspare lu gak pernah kan Gue biasanya pake Tapi semenjak kamu dia Gaspare lagi gue Gaspare Karena lu ganti tali Bener Gaspare Lu ada dalam ikatan gue gitu ya Dan lu gak baga gesper kan Iya Karena lu tetep dikasih ruang Iya Pantes gue ulang tahun Dikasihkan kalung rantai Katanya Sama ikatan anjing gitu Gak punya peliharaan padahal Gak Nih ke tanah doang gitu Tapi piring lu di rumah Udah tulisannya Oza gitu Udah ada ya Piring udah Makan kan makanan gitu kan Ada tulisan namanya Iya 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 Tapi emang gitu Kayak Gaya pacaran generasi sebelumnya Emang beda banget ya kan Iya Dan cara di tiap generasinya Ada hal-hal yang kita anggap baik Dan buruk tinggal tentuin aja Mana yang cocok sama kita Dan selama kita ngerasa Cara yang kita lakuin Bikin hubungan jadi ngerasa nyenengin Ya gak apa-apa Buat berani jadi beda Karena emang kita beda Jangan takut buat jadi beda Sama kayak aksis Yang berani jadi beda Kan emang kita beda Yoi dong Nice Gitu Iya lah Iya deh Udah cocok Udah cocok Gitu sih ya Ya intinya Ya masing-masing generasi ya Berbeda Punya caranya masing-masing lah Punya approach masing-masing Dan ada baik-buruknya masing-masing juga Iya Gitu kan intinya Dan love language juga beda-beda Love language beda-beda juga Word of affirmation gue Kalau Baskara tuh bisa word of affirmation gak ya? Baskara putra? Iya Apa harus word of feng? Gak bisa Word of affirmation kalau dia Nah kalau cleaning service Love language harus act of service gak gitu Kan kalau gak udah repot Iya Mungkin dia lebih suka yang memberikan Yang memberikan Tapi yang menerima mungkin kita gak tau Iya Cukup kali ya buat episode kali ini ya Cukup Buat para news kita ngingetin lagi Jangan lupa di follow di instagram kita di sumbupenek podcast Sama di twitter di podcast semua Dan di tiktok dimana Zah? Di sumbupenek Dan di news dimana Zah? Di sumbupenek podcast jangan lupa komen thank you aksis gitu ya Udah pasti itu mas Gak usah diminta juga udah pasti Udah pasti itu Jangan lupa nonton tiktok sumbu gaming Kalau gitu cukup buat nonton ini Gue udah pamit Gue udah pamit Gue udah pamit Gue udah pamit Sumpubenek podcast Boleh dengar Jangan dipercaya Sampai ketemu di aksis selanjutnya Ciao Ciao